Inilah detik-detik dimana pupus sudah harapan dari Mark Marquez untuk bisa menjuarai MotoGP Amerika 2024 di race kali ini Dan ini adalah detik-detiknya Mark Marquez sampai akhirnya dia crash ya Yang ada di posisi pertama padahal dia baru aja di posisi menyalip si Pedro Acosta Padahal ini adalah kesempatan yang bagus buat Mark Marquez untuk bisa juara MotoGP Amerika 2024 untuk pertama kalinya bersama dengan Ducati alias di race ini gitu ya Kalau kita bisa review sedikit dari belapan MotoGP 2024 khususnya di MotoGP Amerika Ini sempat kedekan memangnya karena bukan cuma Mark Marquez aja yang bisa aduk salib sama Pedro Acosta Tapi sejumlah pembalap seperti Jorge Martin kemudian juga ada Peco Bagnaia kemudian juga Maverick Vinales Ini benar-benar mengeluarkan performa mereka performa terbaik mereka masing-masing Dan kita bahas ini sedikit soal si Maverick Vinales karena Maverick Vinales ini benar-benar salut sih Harus kita cungi jempol, kita angkat topi buat Maverick Vinales karena apa? Yang pertamanya Maverick Vinales sebenarnya di posisi pertama Tapi setelah start ini si Maverick Vinales jatuh gitu ya ke posisi ke-9 Kalau bisa kita lihat ini ada posisi progression dari Maverick Vinales Yang pertama memang dia ada di posisi pertama Saat start berlangsung ini Maverick Vinales langsung turun ya ke posisi 9 Tapi perlahan-lahan si Maverick Vinales bisa merangsak ke atas di posisi 5, 4, 2 sampai akhirnya di final Last lap dia berarti di posisi pertama alias bisa menjadi juara MotoGP Amerika 2024 Dan ini adalah kemenangan Maverick Vinales yang bisa menjadi pembalap pertama Yang memenangkan balapan dengan 3 pabrikan berbeda di MotoGP era Yang pertama dia sempat menang di Suzuki, kemudian di Yamaha Dan di MotoGP Amerika ini dia menang bersama dengan Aprilia Yang tidak kalah luput juga yang harus menjadi perhatian gitu ya Dari Pedro Acosta yang rookie MotoGP meskipun dia masih muda Youngest Raider yang ada di MotoGP ini Dia nggak takut ya sama senior-seniornya Dia selalu ngebalap sama Jorge Martin Dia ngebalap Mark Marquez, Peco Bagna Sampai akhirnya dia bisa meraih posisi kedua gitu ya Ini bener-bener acung jempol banget sih buat si Pedro Acosta ini Dan inilah hasil dari MotoGP 2024 Yaitu MotoGP Amerika Yang pertama adalah Maverick Vinales, Pedro Acosta Ini kebastian ini yang ketiga Ada Jorge Martin keempat, Bagna yang di posisi kelima gitu ya Untuk Quartararo di posisi ke-12, Luca Marini di-16 Dan karena Mark Marquez crash dia out gitu Sampai dengan Zohan Zarko juga out Gimana menurut kalian untuk balapan kali ini guys? Komentar di bawah ya Sampai jumpa 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 di bawah ya